Halo kawan Dumfang, kita bertemu lagi dan akan membahas seputar dunia komik, film dan animasi yang akan menemani hari-hari Anda. Penasaran? Check this out, 5 feline Marvel yang mati sebagai pahlawan. Hampir di semua komik superhero, karakter super feline seringkali diidentikan dengan ambisi dan perbuatan jahat yang merugikan banyak orang, bahkan mengancam dunia. Tanpa terkecuali di Marvel Comics yang diisi oleh para Big Bad feline paling mengerikan sepanjang masa, seperti Thanos dan Kang the Conqueror. Namun, khusus di Marvel sendiri sebenarnya ada momen-momen langka ketika para feline justru rela mengorbankan dirinya hingga akhirnya mati sebagai pahlawan. Berikut ini adalah 5 super feline Marvel yang telah mengambil langkah terakhir mereka untuk kebaikan yang lebih besar. 1. Loki Akhir-akhir ini berbagai media Marvel sudah jarang menceritakan Loki sebagai super feline. Padahal dahulu saudara Thor ini memulai semuanya sebagai sosok yang sangat licik. Jika kita runut ke belakang ternyata memang ada satu momen yang mengubah semuanya. Dimana Loki yang terkenal sebagai feline malah membagikan non-stones kepada para Avengers di kisah Sea. Hal tersebut dia lakukan demi melindungi Asgard dari Norman Osborn dan para Dark Avengers. Perbuatan sang feline pertama Avengers ini pada akhirnya membuatnya mati sebagai seorang pahlawan Marvel di tangan sentri yang membelah tubuhnya dengan cara brutal. 2. Magneto Kita semua pasti tahu bahwa Magneto adalah mutan pengendali logam yang memulai semuanya sebagai musuh bebuyutan X-Men sekaligus pemimpin organisasi jahat Brotherhood of Mutants. Selama bertahun-tahun dia digambarkan sebagai sosok yang sangat ingin menyingkirkan manusia agar para mutan bisa hidup bebas. Terlepas dari cita-citanya yang sangat berbahaya, ternyata feline X-Men ini pernah mengorbankan dirinya untuk kebaikan yang lebih besar di Marvel Universe sebelum akhirnya mati sebagai pahlawan. Tepatnya ketika Magneto berusaha mati-matian mengalahkan Uranus yang hampir menghancurkan bumi dan memusnahkan para mutan di Arakoh. 3. Dr. Octopus Dr. Octopus dikenal sebagai musuh Spider-Man yang punya empat tangan mekanis tambahan di punggungnya. Dalam sejarahnya dia terbilang cukup sering berusaha membunuh Spidey yang selalu menghalangi kejahatannya. Namun dalam salah satu kisah Marvel, feline ini ternyata pernah melakukan aksi heroik dan rela mati sebagai pahlawan. Semuanya bisa terjadi setelah dia sengaja mencuri tubuh Peter Parker dan sempat menjadi superior Spider-Man untuk sementara waktu. Pada akhirnya setelah mendalami nilai-nilai kepahlawanan, Dr. Octopus lantas mengembalikan tubuhnya kepada Peter dan rela mati karenanya. 4. Dr. Doom Ketika berbicara tentang Big Bad Veline Marvel, pasti ada saja yang berpikir bahwa salah satunya adalah Dr. Doom. Bagaimana tidak, musuh bebuyutan Fantastic Four ini pernah terbukti berhasil mendapatkan kekuatan maha kuasa pasca kehancuran multiverse dan membuat semua orang bertekuk lutut kepadanya di sebuah planet ciptaannya yang disebut Battleworld. Walaupun begitu, feline tangguh Marvel ini ternyata pernah mati sebagai pahlawan demi melindungi negaranya sendiri yang disebut Latveria. Pada saat itu dia harus menghadapi entitas kosmik sekelas Mad Clestials demi melindungi penduduknya dan bahkan para keluarga Fantastic Four yang telah membantunya. 5. Galactus Satu lagi Big Bad Veline Marvel yang ternyata pernah mati sebagai pahlawan adalah Galactus. Dikenal sebagai sang pemakan planet, entitas kosmik yang satu ini memang sering menjadi musuh bagi para superhero bumi. Namun dalam salah satu kisahnya ternyata dia pernah diceritakan memberikan sebagian kekuatan kosmiknya kepada Thor agar sang God of Thunder bisa mengalahkan pemakan semesta yang disebut Black Inter. Pada akhirnya, walaupun tidak berdasarkan pilihannya, kekuatan kosmik Galactus sepenuhnya diserap oleh Thor sampai mati dan membuat sang superhero bisa meledakan Black Inter. Karena alasan tersebutlah keberadaan Galactus bisa dibilang sangat berjasa. Kisah-kisah yang dialami oleh kelima vilain ini pada akhirnya mendorong perubahan karakter mereka, sampai rela mati sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Pengorbanan yang telah mereka lakukan juga pada akhirnya membuktikan bahwa para vilain paling jahat sekalipun memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Pada akhirnya kompleksitas karakter dan perubahan emosional dari para vilain malah menghasilkan cerita yang menyenangkan sekaligus menginspirasi. Sekian dan terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.